Halo, kembali lagi dengan DB Farm Oke teman-teman, salah satu keseruan dalam berternak ayam yaitu di saat memasuki musim panen atau saat-saat dimana kita akan menjual hasil ternak kita ayam yang sudah besar atau sudah mencukupi umur dan berat badan Nah, selain hasil panen ayam yang sudah cukup umur atau cukup berat ada satu keseruan tersendiri dalam memelihara ayam atau berternak ayam Apakah itu? Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan utama kita Bagi teman-teman yang belum subscribe boleh bantu di subscribe channel ini agar boleh lebih berkembang lagi dan saya boleh lebih bersemangat lagi untuk membuat video dan konten-konten perayaman atau tentang ternak ayam Nah, keseruan tersebut yaitu Setiap hari kita bisa memanen atau mengambil telur ayam yang sudah bertelur entah itu dari malam hari atau dari pagi hari kita bisa mengambilnya di dalam kandang dan ini adalah keseruan tersendiri atau kepuasan tersendiri bagi kita sebagai peternak ayam bahwa ini membuktikan kita cukup berhasil dalam peternak ayam dalam memelihara indukan ayam Nah, saya biasa mengambil atau memungut telur ayam di dalam kandang tidak ada jadwal tertentu atau tidak ada jam tertentu atau jam khusus untuk pengambilan telur ayam karena di setiap saya ada waktu atau saya boleh berkunjung ke kandang dan apabila sudah ada telur saya langsung mengambilnya karena itu saya mencegah telur tersebut dipatuk oleh ayam-ayam yang ada di dalam kandang karena biasanya ayam-ayam ini mereka juga suka mematuk telur dan jika telur itu sudah pecah terpaksa tidak bisa dimasukkan ke mesin tas Nah, inilah dia salah satu keseruan atau kepuasan kita sebagai peternak ayam yaitu memanen telur atau memungut telur di dalam kandang untuk telur ini sudah berkurang cukup besar karena mereka sudah beberapa bulan bertelur atau berproduksi saya masih menunggu juga yang di kandang yang lain yang hari ini belum bertelur semoga telurnya cukup banyak dan tingkat produktivitas di kandang saya sudah mencapai lebih dari 50% sudah cukup baik dan harapan saya mereka boleh bertelur sampai 80% selanjutnya telur-telur yang dipungut kita taruh di penampungan dibaki penampungan telur-telur ini belum saya bersihkan nanti akan dibersihkan setelah atau sebelum saya masukkan ke dalam mesin tetas ini adalah hasil produksi beberapa hari ke belakang sudah ada di bawahnya satu baki sampai di atasnya juga berapapun hasil telur ayam yang diberikan oleh ayam-ayam kita patulah kita syukuri karena usaha apapun itu tanpa kita merasa bersyukur kita tak akan pernah puas baik kawan-kawan sampai disini dulu video saya kali ini salam sukses untuk kita semua saya harap di musim hujan saat ini tenaga-tenaga kita bisa dalam keadaan sehat semua dijauhkan dari segala virus penyakit oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati